Intro Oke semuanya apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali Kita hari ini Lagi membuat sebuah video Pembelajaran ya Tentang sebuah proyek seni Yang akan dilakukan di sekolah saya Sekolah saya itu SMA Negeri 1 Yang ada di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saya membuat video pembelajaran ini Sebagai tutorial Yang akan kalian nonton Yang bisa kalian tonton Sebagai Instruksi pembuatannya Biar kalian bisa membuatnya tambah jelas Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di video ini Oke Kita mau buat apa Kali ini saya mau mengajak kalian Membuat sebuah proyek seni Yang judulnya namanya Metal Quilling Art Saya ulangi ya Metal Quilling Art Apa itu Metal Quilling Art Kalau kita cari di Google atau dimanapun Kayaknya belum ada deh Karena Metal Quilling Art ini adalah Sebuah istilah yang saya ciptakan sendiri Dengan terinspirasi dari karya Paper Quilling Kalau Paper Quilling sudah banyak ya Sudah sering kita temui contoh-contoh karyanya Ataupun pengertiannya di internet Nah dari Paper Quilling itu Saya mendapat inspirasi Membuat sebuah versi yang lebih besar Yang bisa dipasang di area publik Sehingga terlihat jelas Dan seperti ikon sebuah tempat Kayak gitu Nah Paper Quilling kita ganti menjadi Metal Quilling Nah di depan saya ini ya Ada beberapa contoh-contoh bagian-bagian Yang sudah saya buat ya Ataupun masih proses pembuatan Dan ini sampelnya Dari apa yang kita sebut dengan Metal Quilling Nah Sebelumnya proyek ini untuk siapa? Jadi proyek ini untuk kelas 12 Kelas 12 itu kelas terakhir Sebelum mereka lulus ya Saya ajak mereka membuat sebuah tugas Akhir kelompok ya Yang sifatnya proyek Kenapa proyek? Jadi proyek ini adalah sebuah model pembelajaran Dimana siswa itu terlibat bersama-sama dengan guru Menciptakan sebuah produk pembelajaran Yang direncanakan dengan beberapa tahapan Dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan Jadi nanti proyek ini Di akhirnya memberikan sebuah Hiasan, dekorasi di sekolah Jadi ketika mereka lulus Mereka punya kenang-kenangan berubah proyek ini Di sekolah Oke Kelebihan dari proyek pembelajaran ini adalah Siswa akan merasakan Bagaimana Nanti ketika bekerja di dunia nyata Mereka akan ketemu dengan yang namanya manajemen proyek Nah jadi apa itu proyek? Bagaimana memulainya? Prosesnya? Pengawasannya? Sampai nanti hasil akhirnya Ya Proyek itu akan sering sekali mereka temukan di kehidupan nyata nanti Ya ketika mereka bekerja Oleh karena itu Sebelum mereka lulus Saya bekali dulu Dengan sebuah pelajaran yang sifatnya Proyek gitu ya Oke Di video ini Kita akan Jelaskan mengenai Alat dan bahan yang akan kita gunakan Kemudian juga Proses-proses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi teman-teman semua Kita mulai proses pembuatan Yang pertama Plak aluminium yang sudah kita miliki Kita buat dulu Garis-garis acuan Untuk nanti kita potong-potong Menjadi lempengan-lempengan panjang Lebarnya 4 cm Di contoh yang saya buat Menggunakan penggaris 50 cm Jadi sekali tarik bisa dapat satu garis potong Hati-hati teman-teman ketika mengukur itu harus presisi 4 cm Jangan sampai bergeser atau salah ukuran Karena nanti hasil potongannya bisa jadi miring ya Kalau miring nanti bisa tidak terpakai Jadi sia-sia Oke berikutnya kita mau potong ya Jangan lupa pakai sarung tangan Untuk melindungi jari kita Karena cutter ini sangat tajam ya Apalagi kita ketika memotong Itu harus ada tekanan Harus menggunakan tenaga sedikit Nah Untuk memotong ya Teman-teman tidak perlu berkali-kali gores sampai putus ya Tujuan menggores cutter ini sebenarnya untuk mendapatkan guratan Atau garis kedalaman Tidak sampai memotong logam Tapi hanya membuat garis Nah garis itu nanti Yang akan kita gunakan untuk menekuk ya Kemudian didorong untuk bisa patah sendiri gitu Jadi Nah jadi garis tadi yang menggunakan cutter ini Tidak perlu sampai putus benar ya Sekali atau dua kali tarikan sudah cukup Sisanya tinggal kita lekukan Kita lipat Nah kemudian kita tarik saja gitu ya Patahkan Nah namun hasilnya akan bagus lurus Karena sudah ada garis guratan tadi Ya hati-hati ya Ini logamnya tajam Ya apalagi di tepi-tepinya Biasanya di Apa Pinggirnya itu Banyak yang kecil-kecil tajam Karena mungkin dari potongan cutternya ya Nah itu bisa melukai jempol kita Ibu jari Kalau kita tidak menggunakan sarung tangan Ya Oke kita Akhirnya selesai proses pemotongan Kita sudah dapat banyak ya Sesuaikan dengan jumlah yang kalian butuhkan Kalau ingin membuat ini Ya Kalau sudah kita lanjut proses berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya setelah pelat logamnya sudah diberikan warna kita mulai pembentukan ya pembentukan ini pastinya kita akan mau buat bentuknya beraneka ragam ya tergantung kebutuhan kita tapi yang pasti bentuknya itu akan seperti gulungan ya bulat atau spiral teman teman disini boleh menggunakan alat bantu ya alat bantunya bisa berupa spidol atau botol botol yang tidak terpakai misalkan tapi agak keras botolnya spidol atau botol tadi kita gunakan sebagai pembentuk lengkungan agar hasilnya itu seperti dengan mesin walaupun sisanya nanti kita akan lebih banyak juga pembentukan itu dengan jari-jari tangan aja manual seperti itu tapi untuk bagian-bagian awal atau bagian-bagian yang lengkungan yang kecil yang tidak bisa dijangkau oleh jari atau tangan kita biasanya menggunakan alat bantu tadi ya saya mencontohkan di awal ada yang menggunakan spidol papan tulis karena saya ingin membuat gulungan yang kecil karena kalau pakai tangan biasa itu gak bisa ya makanya harus pakai spidol nah berikutnya ketika membuat lengkungan ya itu kita harus perlahan ya pelan-pelan saja dirasakan jangan sampai lengkungannya itu atau lakukannya itu kasar patah-patah sehingga gak enak dilihatnya atau membuat bentuknya menjadi kurang bagus disini kita perlu latihan berkali-kali kita mencoba beberapa kali dulu baru di percobaan yang kesekian kalinya kita bisa mendapatkan hasil yang rapih dan sudah bagus kayak gitu jadi jangan cepat putus asa teman-teman kalau di awal-awal mencoba menggulung pelat aluminium ini memang tidak semudah kertas gitu ya karena ini juga keras kemudian butuh teknik yang cukup gak mudah sebenarnya tapi juga gak terlalu sulit juga hanya butuh waktu untuk kita membiasakan tangan aja nah disini saya membuat beberapa bentuk ya ada yang seperti bentuk hati love ada yang dua arah lengkungannya gitu ya ada yang seperti daun itu sudut tajamnya di tengah-tengahnya membentuk seperti daun nah kalau sudah selesai kita akan membuat seperti ini ya hasil yang sudah jadi nah jadi lengkungannya yang beraneka ragam bentuk tadi sekarang kita siap untuk kita pasang atau kita tempel di bidang datar yang kita mau pasang nah disini bidang datarnya sudah ada yaitu papan kayu nah papan kayunya sudah dibentuk huruf S-M-A-N 1-M-B-L kemudian papan kayu tadi dilapisi oleh pelat aluminium dulu nah ini proses pemasangan pelat aluminium kalau sudah dilem kemudian diperkuat lagi dengan baut dibor seperti itu ya selanjutnya kita menyusun membuat rancangan pola penyusunan quillingnya tadi di atas sebuah sketsa ya disini ada kertas besar yang sudah dibuat sketsa pensil sebelumnya kemudian gulungan-gulungannya itu kita susun dulu nah sebelum akhirnya ditempel dengan sebenarnya di papan kayu yang sudah dilapisi aluminium tadi nah ini contoh hasil ketika gulungan-gulungan atau bentuk-bentuk yang sudah jadi disusun dan ditempel di papan kayu yang sudah diberikan lepengan tadi nah ini sudah selesai semuanya setiap hurufnya sudah diisi oleh metal quilling ya menarik ya warna-warni nah ini adalah hasil akhir metal quilling yang sudah dipasang sebagai signage outdoor di halaman depan sekolah saya dan ini adalah foto-foto ketika prosesi peresmian proyek kami sudah selesai nah disini siswa juga merasakan bagaimana beragianya puas gitu ya karena hasil karyanya bisa dipajang di sekolah dan diapresiasi oleh banyak masyarakat ya dan juga pastinya menambah keindahan sekolah kita juga ya oh ini nih ini nih beragianya selamat menikmati